Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memastikan dalam dua hari minyak goreng sudah didistribusikan ke berbagai tempat seperti rumah makan, mal, serta warga yang membutuhkan. Kasus ini tengah didalami pihak kepolisian dan meminta wasyarakat untuk menunggu hasil pemeriksaan kepolisian. Berikut pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi. Ditemukan oleh Satgas. Satgas itu adalah tim. Di satu tempat, Leli Serda, ada informasi diduga penimbunan. Untuk itu sedang didalami oleh pihak kepolisian. Nanti kalau sudah pasti, pasti polisi akan menyampaikan hal ini. Tapi tolong jangan membuat gaduh. Tapi bukan berarti kita diam. Kita sedang mencari solusi untuk menyelesaikan hal ini.